Hai ketemu lagi di channel itu belajar bonsai bersama guys nah ini kali ini saya bersama Mas Kentung ya rencananya mau nekuk asem Jawa jadi ini ini jumlahnya ada berapa batang ini ada sekitar enam atau tujuh enam atau tujuh batang nanti mau ditekuk ya ini mau mendasari untuk bahan penggabungan asem Oh gitu ya bikin gerak dasarnya ya gerak dasar untuk bahan asem Oke kita ikuti langkah-langkahnya Oke berarti ini ada enam batang ya Mas kentungnya Iya ini masih ini umurnya ini berapa Mas kentung ini asemnya ini sekitar satu setengah tahunan setengah tahun dari biji berarti dari biji ya nanti alat-alatnya yang dipakai apa ini ini cuma gunting terus gergaji ada bahan bambu untuk patok atau tuh ganceng gitu terus rapyah untuk nalemi Oh gitu pakai tali rapyah ya pakai tali rapyah ini enggak perlu pakai kawat nggak perlu kalau ini berarti nanti ini harapannya bisa menyatu gitu mas kentung iya pohonnya jadi satu iya Hai ini nanti dipilih yang dominan yang mana tumbuhnya itu yang dipakai kalau enggak enggak dominan itu memperlambat apa penutupan masih apa menyatu ini yang dikurangi buat apa mas ini buat satu mudah untuk penggabungan biar nggak ribet nyangkut-nyangkut yang dua biar intinya aja yang nak ketarik tapi yang ditinggal itu berarti dipakai gitu ya nanti dilihat dulu kalau bisa dipakai-pakai kalau enggak kita nanti buang-buang biar mudah nanti ini nekuknya aja iya ini ada ukurannya ada yang kecil ada yang gede ini mungkin kalah ya Mas iya ini karena makannya kalah sama yang bawah telat ketutupan matahari sering makanannya kurang semuanya termasuk lentur ya Mas tentunya Iya ini tetap harus pelan-pelan karena nanti bisa pecah Hai ini prinsipnya gimana itu mas tempat yang yang gede buat Anu ya buat asnya ya inti ya inti as yang kecil-kecilnya dililit di sekelilingnya gitu ya hai 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 selamat menikmati 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 mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 Oke, jadi ini sudah selesai ya mas Kentong ya? Sudah mas Nah ini biasanya dipantau itu setiap berapa lama mas Kentong? Ya, setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali Untuk ngecek, apa ya? Kalau sudah geret ini dilepas, dipindah atau dicagak Kasih patok gini, biar kuat mas Oke, mas Kentong ini kan trainer Banyak ngerjain pohon-pohon teman-teman di Jogja Kalau nanti mungkin ada teman-teman yang mau ngundang Mungkin ada nomor WA yang bisa dihubungi? Ada mas, di 0896-7419-0315 Oke, terima kasih banyak mas Kentong Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax